selamat pagi bapak ibu shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya jemaat betlehem taraka 13 november 2024 sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini mari kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan kita berdoa bapak di surga kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hingga hari ini Tuhan boleh menuntun kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam boleh bangun dengan tubuh sehat dengan penuh keberkatan pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dan sebelum itu Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu kuasai kami dengan roh kudus agar kami boleh mengerti memahami firmanmu berstabdala ya Tuhan kami siap dan rindu untuk mendengar dalam Kristus Yesus kami berdoa amin Jemaat Tuhan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Masmur 113 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 Tuhan meninggikan orang rendah Haleluya pujilah hai hamba hamba Tuhan pujilah nama Tuhan kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari terpujilah nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa kemuliaannya mengatasi langit siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita Haleluya Amin Cumaat yang dikasihi oleh Tuhan dari pembacaan kita hari ini kita akan merenungkannya dalam tema hidupmu berharga baginya Bapak ibu saudara-saudara memperhatikan kondisi sosial masyarakat Toraja akhir-akhir ini kelihatannya manusia tengah berada pada kondisi krisis simpati dan empati Jabatan Kekayaan Status sosial Pekerjaan Tampaknya kini dijadikan ajang untuk saling menonjolkan diri sendiri bahkan dipakai merendahkan dan memarjinalkan orang atau kelompok lain Padahal Jika diperhatikan semua hal-hal ini adalah pemberian Tuhan yang seharusnya dipakai dan dimanfaatkan untuk pembangunan tubuh Kristus bukan malah saling merusak dan menjatuhkan sesama tubuh Kristus Pemasmur mengingatkan kita untuk menyadari bahwa semua pencapaian hidup baik itu kesehatan pendidikan kekayaan jabatan dan lain sebagainya adalah pemberian Tuhan yang harus dipakai pula untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini Itulah sebabnya Pemasmur mengajak kita semua untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan setiap waktu Setidaknya ada dua alasan Pemasmur mengatakan demikian Pertama Tuhan berkuasa atas segala galanya Kedua Tuhan memperhatikan dan memelihara orang yang hina dan miskin Dua hal ini menjadi bukti bahwa Tuhan yang berkuasa itu ternyata sangat mengasihi dan mencintai umat kepunyaannya Kata menegakkan berarti dikuatkan akan sebuah kepastian Sedangkan kata mengangkat berarti mengambil dan menguatkan Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa dialah Allah yang memelihara dan sungguh mengasihi umatnya Perjalanan hidup manusia Tentu akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan Tidak atau kurang dianggap Tidak diberi ruang berkarya Selalu diintimidasi dan dicelah Namun Pegang tegullah firman Tuhan ini Engkau sungguh berharga di hadapannya Amin Bapak Ibu Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Kiranya Tuhan Boleh menolong kami Untuk selalu mengerti Memahami bahkan melakukan firman Bapak dalam sorga Kami bersyukur Jika hari ini kami masih dimungkinkan Untuk membaca dan merenungkan firman Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dalam kehidupan kami Kami sudah membaca dan merenungkan firman Pagi ini Tuhan Teruslah engkau memberi kami hikmat Agar firman Tuhan senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami Lewat kehidupan kami sepanjang hari ini Kiranya Tuhan terus menguatkan kami dan menuntun kami Sehingga kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas hidup kami Dengan baik dan berkenan kepada Tuhan Berkati seluruh jemaatmu Tuhan Di jemaat Bethlehem disini Dalam berbagai pergumulan hidup mereka Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Dalam setiap hal yang mereka usahakan Kiranya Tuhan berkenan atasnya Kami mendoakan jemaatmu Tuhan Yang dalam kelemahan tubuh karena penyakit Baik yang dirawat di rumah sakit Maupun yang dirawat di rumah Biarlah mereka senantiasa Boleh memperoleh kesembuhan Dari perawatan Ataupun usaha-usaha lain yang mereka lakukan Bapak dalam kerajaan sorga Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan Jika kami bekerja Dan juga dalam melakukan perjalanan-perjalanan kami Biarlah semuanya Tuhan kami lalui Dengan baik, dengan penuh sukacita Bapak dalam sorga Berkati anak-anak kami Yang akan sekolah sepanjang hari ini Jadikan mereka anak-anak yang senantiasa Takut akan Tuhan Jauhkan mereka dari marah bahaya Dan berbagai rintangan Bapak dalam sorga Berkati anak-anak kami Yang sedang mencari pekerjaan Biar mereka juga Diberikan pekerjaan oleh Tuhan Sesuai dengan talenta mereka masing-masing Seluruh kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Ini doa ungkapan syukur Permohonan kami kepada-Mu Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Kami berdoa hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikian Renungan harian Toraya Pada hari ini Selamat beraktifitas Jemaat Tuhan Tuhan selantiasa Memberkati Shalom Terima kasih telah menonton!